Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Winda Pembimbing Asrama Early. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Nenny Heliansen. Saya siswi baru di sini. Selamat datang ya di Asrama Early. Saya Franz, ayahnya. Kalau gitu, Bapak silahkan ke kantor dulu, Pak. Mari saya antar. Ya, baik. Terima kasih. Ini boleh tolong baca dulu? Tidak. 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 Hah? Kamu gak apa-apa kan? Ya udah. Papa pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Kalau udah apa-apa, langsung ngomongin Papa. Kamar kamu ada di Blok Melati. Yuka randa. 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 Berm mata. Baru juga dua menit. Tuh, dia aja boleh masuk. Maaf ya, gue maaf, maaf. Segini cukup Maaf ya Bu, saya benar-benar gak sengaja Oh iya Bu, pertemuan murid baru dimana ya? Perkenalkan, saya Emilia Winata, kepala sekolah kalian Kalian bisa panggil saya dengan Bu Emil Sekolah Erli telah 3 tahun berturut-turut Mencapai 3 besar nasional Dan salah satu prestasi utama adalah pada pelajaran kimia Yang dipimpin oleh Bapak Arnold Terima kasih, selamat pagi anak-anak semuanya Di sekolah Erli ini pun kami memberikan beasiswa Bagi murid-murid yang berprestasi Maaf Bu, Pak, saya telah... Kamu cepat pundang, tinggalkan sekolah ke sini sekarang Kamu gak apa-apa Pagi ini pun kita sudah melihat 3 contoh yang tidak baik Kamu tidak disiplin Kamu tidak tahu aturan Dan yang paling saya tidak suka adalah Kamu tidak jujur Saya rasa Saya cukup untuk pagi ini Selamat menikmati hari-hari belajar Di sekolah Erli Mulai besok, kamu tidak usah datang ke sekolah lagi Hei, tunggu lo Kita belum selesai Look what you've done Ya ampun, aduh maaf ya Aku gak sengaja Nanti aku ganti ya Emangnya lo sanggup? Udah, Kak Livi Dia udah minta maaf kok Dia juga udah mau tanggung jawab Apaan sih lo? Udah deh, awal dia aja Ini bukan urusan lo Vio Kamu tahu kan tentang larangan Tidak boleh membawa handphone di sekolah ini Ya, tapi kan Bu... Seharusnya tadi kamu udah ibu skors Karena kamu melanggar peraturan Makasih ya, ibu Ibu sedang tidak membela siapa-siapa Ibu hanya ingin menegakkan peraturan di sekolah ini Tapi ibu memang tidak suka sama anak sombong Yang hanya bisa mengandalkan kekayaan orang tuanya Ini hanya rahasia kita ya Bu Emil Keren ya Tapi aku jadi gak enak sama Vio deh Udah, harus dipikirin Aku udah kenal Vio dari SMP Dan dia emang anaknya tuh keras kepala Cila Neni Kamu kenal ya? Oh, jadi mama kamu dulu prasekolah di sini ya? Sepian dong sekarang Tinggal terus buat kerja sama ya kamu Iya Mama aku meninggal Pas aku masih kecil Sorry ya Kalau boleh tahu Meninggalnya kenapa? Neni Haliansen Dari kamar 133 Blok Mati sama Sheila Angelina kamar 22 Blok Mawar Iya Kak, kenapa ya? Nanti akan ada sisu baru Kemungkinan akan dimasukin di salah satu kamar kalian Tapi nanti Kakak konfirmasi lagi ya Enggak kok enggak Yaudah masuk yuk Ayo Oh, iya Kak Majul Ban Halo Pak Eh, Pak Eh, Pak boleh kirimin boneka yang ada di kamar aku enggak? Iya Makasih ya, Pak Nanti akan ada di kamar saya Yani Pakai Oh, semua Terima kasih. 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 Hai. Hai. Kamu lagi apa? Bisa lihat sendiri kan? Maaf ya, aku ganggu. Tunggu. Maaf, gue udah kasar. Gue emang gini orangnya. Gak apa-apa kok. Semua orang kan punya sifat yang berbeda-beda. Gue Gi. Nenny. Kamu gak ikut istirahat kayak yang lain? Gue gak mau buang-buangin waktu. Maksudnya, gue sekolah di sini cuma ngandelin beasiswa. Gak kayak kalian yang dibiayain sama orang tua. Kenalin temen aku. Namanya Bani. Namanya Bani. 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 Kamu aneh ya. Juga kok. Malam menurut aku. Dua orangnya baik. Jadi. Kamu masih main sama boneka. Bani ini udah jadi sahabat aku. Karena mama pernah bilang. Jangan pernah lupain temen kamu. Dan temen pertama aku. Bani. Mama kamu pasti orang yang baik hati. Menurut aku. Mamaku itu malacar. Mama. Bani. Ya. Halo. Pak. Klien udah dateng. Baik. Saya segera kesana. Jadi. Waktu kamu masih kecil. Keluarga kamu udah meninggal. Iya. Harusnya gue ikut mati waktu kebakaran itu. Mati sepertinya bukan pilihan yang buruk. Gak boleh ngomong kayak gitu. Menurut aku. Kamu itu orang yang baik. Makanya Tuhan belum izinin. Makasih. Tapi gue gak sebaik yang lo kira. Eh. Aku masuk ke kelas dulu ya. Aku seneng deh. Berbagi cerita sama kamu. Gue juga. Pelajaran kimia kalian yang pertama di tingkat SMU ini. Adalah pelajaran tentang senyawa asam basah. Tolong dicatat. Senyawa asam. Adalah zat atau senyawa yang dapat menyebabkan rasa masam pada setiap materi. Sudah dicatat? Neni. Neni. Dicatat. Contohnya apa saja. Jeruk nipis. Lemon. Dan tomat. Oke. Berikutnya. Kenai senyawa basah. Apa itu senyawa basah? Kenapa? 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 Silah. Catat. Iya pak. Oke. Ciri-cirinya apa? Rasanya asam. Neni. Kamu kenapa? Silah. Bawa dia gua cash. Cepat. Iya pak. Ayo pelan-pelan. Kak Winda. Kak Winda. Kak Winda tolongin. Aku nggak tahu Neni kenapa tadi. Neni. Tapi dia tadi kayak gini aneh banget. Neni. Dia kenapa? Nggak tahu. Neni. Yaudah tunggu sebentar kakak ambil ner putih ya. Neni. Oh. Neni. Neni. Kamu kenapa sih kamu lihat apa? Misika. Misika apa sih? Misina suara di sini. Misina suara di sini. Misina. Nene. Nih. Hi. Hau minum benar putih gue ya. tadi lo ngomong soal iblis hitam maksudnya apa nggak papa gue cuma eh eh udah dong bisa nggak sehari aja lo gausah ganggu dia lo diem gue cuma pengen tahu kenapa anak ini ketakutan ngapain gue eh eh kenapa lo teriak ngeliat muka gue lo pikir gue setan gini ya lo kalau mau caper nggak usah bawa-bawa gue ngerti anjirnya anak shriko ah 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 Sampai jumpa. 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 Hilda. Hilda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hilda. Sampai jumpa. Hilda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hilda. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Emil. Bu. Bu Emil. Nenny, Sheila, ada apa? Ada yang pengen kita omongin, Bu. Penting. Ayo masuk. Ya. Kalian duduk dulu ya. Ibu buatkan minuman. 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 Bu, ini siapa? Ah, itu Anastasia, anak saya. Cantik. Maaf ya, Ibu tidak punya apa-apa karena jarang ada tamu datang ke rumah. Gak apa-apa kok, Bu. Bu, kalian berdua datang kemari apa yang mau disampaikan. Ini tentang yang terjadi di asrama early belakangan ini, Bu. Memang terlihat seperti kecelakaan atau bunuh diri. Tapi sebenarnya mereka dibunuh. Dibunuh? Siapa yang membunuh mereka? Saya bisa melihat, Bu. Dan mereka yang sudah meninggal, dibunuh sama iblis. Kamu punya buktinya? Amin. Baik, Ibu akan mencoba menyelidiki dulu hal ini. Untuk sementara ini, kalian berdua sebaiknya fokus pada pelajaran kalian. Karena sebentar lagi, kalian kan akan menghadapi ujian semester. Baik, Bu. Kalau gitu, kami pamit. Terima kasih banyak, Bu. Luan, kenapa? Yoda. Baik, Ibu akan mencoba. Elena Kalau kamu tahu sesuatu Tolong kasih petunjuk Elena Elena Nini, Sadar! Nini, Lalaida. Lama ini... Maksud dari lambang ini apa ya? Gue nggak tahu. Coba lo nanya Bu Sherly. Dia pasti tahu. Bu Sherly? Iya. Bu Sherly yang ngurusin pepustakaan. Dia juga dikenal sebagai Encyclopedia berjalan di sekolah ini. Lambang ini mirip sebuah buku yang ada di sini. Coba kamu cari di blok D baris kedua. Judulnya necromancy history. Makasih ya Bu. Nini Heliansen. Iya Bu, kenapa? Maaf, Ibu hanya penasaran. Apa betul Ibu kamu bernama Sophia? Ibu kena sama mama saya. Pantas wajah kamu familiar. Ya, dia dulu sering sekali datang ke sini. Dia siswi yang pandai. Silahkan kamu cari bukunya. Makasih ya Bu. Gu. Yang kamu cari ada di halaman 113. Nanti kalau ada petunjuk lain, aku kabarin. Makasih ya Gi. Nekromensi adalah ilmu hitam yang dapat membangkitkan orang yang telah mati. Teknik ini sangat kuat. Tapi membutuhkan korban 16 jiwa demi membangkitkan secara utuh mayat menjadi hidup. Sang iblis dipanggil untuk mengumpulkan jiwa-jiwa ini. Sang iblis biasanya akan mengurung jiwa-jiwa dan dikumpulkan dalam wadah berupa Gucci. Bangsa Babylonia memanggil iblis ini dengan sebutan Etemu. Etemu diciptakan oleh bayangan dan Etemu sangat takut dengan cahaya. Gilap. Oh iya, Nen. Kamu harus lihat ini. Bayangin, udah berapa banyak siswi yang jadi korban. Pokoknya kita harus temuin Gucci itu. Iya, tapi di mana? Hilda ngasih petunjuk tentang lemari. Mungkin Gucci itu ada di lemari. Iya, apa yang nyimpen, Nen? Maksudnya kita harus nyari seluruh lemari yang ada di asrama ini? Enggak harus semuanya. Cukup satu. Cukup. Ruang hanya dikunci. Kayaknya ada sesuatu di belakang. Kamu di sini aja ya. Takutnya ada panel di sekitar. Hati-hati. Selatan... Harga. Terima kasih telah menonton 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 Lagi pula Kamu tahu dari mana Bahwa korban selanjutnya adalah Sila Saya bisa melihat Bu Bu Tolong percaya sama saya Baik Tapi saya belum bisa menjanjikan apa-apa Saya harus mendengar juga dari sisi Pak Arnold Halo Halo Ndra Tolong kamu suruh orang cari Pak Arnold Terima kasih Kalian berdua boleh tinggal di tempat saya Sampai Pak Arnold ketemu Saya ke dalam dulu ya Min Aku takut Kamu tenang aja ya Aku janji kamu akan kenapa-napa Lo gak perlu takut Lo gak perlu takut Mereka hanya ingin menyampaikan pesan Bu Emil Bu Ya Neni Bu Saya permisi sebentar ya Saya harus ke perpustakaan Ada yang harus saya cari Saya nitip Sila Ya Udah bentar aja kok Aku janji aku bakal balik Lagipula kan ada Bu Emil Permisi Bu Ya Hati-hati Neni Sila Duduk Ya Bu Ibu ke dalam dulu Udah kenapa? Kok buru-buru banget? Ini tuh genting banget Kamu namuin sesuatu yang penting gak? Yaudah sekarang kamu inget aku ke perpusnya Ayo Nen 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 Blan-blan Hei Lagi apa? Bisa lihat sendiri kan? Belajar sendiri itu gak enak Aku temenin ya Duduk kamu Duduk kamu Mama perhatikan belakangan ini Nilai-nilai pelajaran kamu terus saja turun Ini pasti karena kamu tidak disiplin dalam belajar Mulai sekarang kamu harus belajar dua kali lebih keras daripada teman-teman kamu yang lain Hai Hai Belajar sendiri itu gak enak Ya gak Gi? Gimana kalau kita belajar bareng? Sofi Gi Kalian lihat deh nilai aku Untuk pertama kalinya Menguji aku Kalian harus mencontoh kedua teman kalian ini Nilainya saling kejar Jika Anastasia terus berprestasi Maka Anastasia bisa saja menggeser posisi Gi dalam mendapatkan beasiswa Kalian juga bisa seperti mereka Kalau sudah selesai Kalian jangan lupa cuci tangan ya Banyak bahan kimia disini Thank you Gi Kamu jadi kromatasia gak? Soalnya Bu Emil masak enak loh Aku ada urusan lain Kamu beneran gak mau ikut ke asyara ulang tahunnya Anastasia? Sorry Aku harus belajar Aku ketahat dulu ya Tak 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 Terima kasih telah menonton Gih, aku pergi dulu ya, gak lama kok Cuma orang lemah yang gampang puas Dan mama tidak pernah didik kamu jadi orang lemah Cukup, ma Aku ini bukan mama Aku gak mau jadi seperti mama Yang ditinggal papa karena mama minta ego Kamu memang beda sama mama Terlalu lemah Enggak, Tasya Kalau sampai beasiswa itu tidak kamu dapatkan Jangan panggil saya mama Selamat ulang tahun Anastasia Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dibanggain sama orang tua Amin, terima kasih Sofi Aku panggain Sofi Buka ini kalau kamu sudah sampai asrama ya Kamu janji sama aku? Mama Maafin aku, ma Nah Tasha 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 Tasiah, Tasiah 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 Selamat pagi. Pagi, Pak. Saudari Sofiala Sati? Iya. Anda kami tangkap berkaitan kematian saudari Natasya. Bawa. Bentar, Pak. Ini kantor buku. Bawa. 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 Sila sahabatmu, kan? Selesaikan kesalahpaman ini, terima kasih. Ibu... Enggak, cuman Neni gak balik-balik, Bu. Terus mendingan... Sebentar lagi Neni juga kembali. Ibu mau ngenalin kamu sama anak ibu. Anak ibu? Iya. Ayo. Tasya. Ini ada Sila. Kalian berdua harus kenalan dan akrab. Sebentar lagi kalian akan bersama. Ayo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Istriku, tahun ini adalah tahap keempat. Dan dua tahun belakangan ini, aku sudah mulai bisa membaca polanya. Yang tertulis di dalam buku itu benar-benar nyata. Bukan mitos. Dan aku lihat sendiri korban-korbannya. Dan selangkah lagi, dia akan berhasil memangkitkan anaknya. Ini gila. Ini gila. Gila. Tapi benar-nyata. Semua yang aku butuhkan sudah aku kumpulkan. Dan kalau dia tidak mau bekerja sama, aku akan memukar semuanya. Tidak. Tak. Tak. selamat menikmati 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 ibu membuat ibu cinta selamat menikmati ibu selamat menikmati selamat menikmati